Dan akhirnya putra dari seorang pendiri tertinggi Hamas membongkar semuanya soal Hamas Beliau mengatakan bahwa Hamas bukanlah gerakan nasional tetapi Hamas adalah gerakan keagamaan yang bertujuan mendirikan negara Islam Wow ini betul-betul terbongkar kali ini teman-teman Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya Puji Tuhan, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Buddha, Salam Kebajikan, dan Salam Cinta Damai dari saya Periyanto Zamasih Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara dimana pun berada pada kesempatan malam hari ini Di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita terkini Tentang konflik Israel Hamas dari sindonius.com Dengan sebuah judul berita sekali lagi saya bacakan Putra pendiri Hamas yang murtad dan membelot ke Israel Buka suara soal perang di Gaza Ini hari ini Senin 23 Oktober 2023 Dan langsung saja saya akan membacakannya kepada kita pada saat malam hari ini Melasab Hasan Yosef putra salah satu pendiri Hamas yang murtad dan membelot dengan menjadi mata-mata Israel Buka suara soal perang di Gaza, Palestina Wow ini luar biasa ya Dikatakan putra Sheikh Hasan Yosef yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ini mengecam Hamas Yang dia sebut tidak peduli dengan penderitaan warga Palestina Ya Yosef yang terkenal dengan julukan pangeran hijau Sudah lama meninggalkan keluarganya dan keluar dari Islam Dengan memeluk Kristen Terkait perang di Gaza Dia menyarankan Israel mengeksplorasi penggunaan gas Untuk mengeluarkan para milisi Hamas dari terobongan di Gaza Nah teman-teman beberapa waktu yang lalu Saya juga membagikan tentang ini ya Soal Musab Hasan Yosef ini Dan ada juga yang mengatakan Waspada-waspada saja Yang kita takutkan bisa aja beliau ini justru menjadi pengkhianat nantinya Ya kan Tapi kalau saya melihat dari pernyataan beliau ini Ini justru ya betul-betul dia serius ya Menjadi mata-mata buat Israel Dan dia mencoba memberikan saran kepada Israel Bagaimana untuk melakukan yang namanya eksplorasi penggunaan gas Di jalur Gaza ini Atau di terobongan Gaza teman-teman ya Oke kita akan coba lihat saja sampai selesainya ya Ini dia Yosef yang masih mencari suaka di Amerika Serikat Mengatakan kepada Brian Kilmet dari Fox News Bahwa Israel harus mengeksplorasi penggunaan gas Setelah mengevakuasi warga sipil di Gaza Lalu kemudian ini dia keterangannya Kedengarannya mengerikan Tapi saya tidak melihat pilihan lain Terobongan ini saling terhubung Dan gas bisa menjadi salah satu solusinya Katanya yang dilansir dari Fox News Hari ini Senin 23 Oktober 2023 Oke ya saya lanjutkan saja untuk memecahkan kepada kita Tapi ini harus dilakukan pada saat yang tepat Oke ya kita tidak bisa begitu saja masuk ke Gaza Tidak ada tentara modern yang dipersiapkan untuk perang semacam ini Dan yang paling penting kita perlu menyingkirkan warga sipil Selama masih ada warga sipil disana Maka operasi tersebut mungkin tidak akan selesai paparnya Yosef juga angkat bicara tentang keputusannya Untuk meninggalkan keluarganya dan murtad Ini dia keterangan yang luar biasa atau semacam kesaksian ya Saya lahir dari jantung kepemimpinan Hamas Dan saya mengenal mereka dengan sangat baik Mereka tidak peduli terhadap rakyat Palestina Mereka tidak menghargai kehidupan manusia Kata Yosef Wow ini sangat luar biasa ya Saya pikir apa yang disampaikan oleh Mosef ini Banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia Belum tahu adanya Atau bagaimana keberadaan kelompok Hamas ini Sedangkan beliau Yosef ini mengatakan bahwa Saya lahir di jantung kepemimpinan Hamas Artinya dia terlahir dari keluarga yang adalah pemimpin Hamas Dan dia mengatakan Saya tahu betul Siapakah itu sebenarnya Hamas Dia katakan bahwa Hamas ini Adalah kelompok yang tidak peduli dengan rakyat Palestina Wow itu kan Nah banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Malah mengatakan apa tindakan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel itu adalah Merupakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina Bagaimana kita di Indonesia bisa tahu soal itu Sedangkan anak Sedangkan seorang putra dari pendiri Hamas saja Dia membongkar Bahwa semua yang dilakukan oleh Hamas adalah kekerasan Sekali lagi justru apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah hal Yang menunjukkan mereka tidak peduli dengan rakyat Palestina Kenapa ya kita memang melihat teman-temannya Sejak tanggal 7 Oktober 2023 Ya Hamas melakukan penyerangan terhadap wilayah Israel Dan apa yang terjadi serangan balik dilakukan oleh tentara militer Israel Dan banyak warga sipil Palestina yang berjatuhan menjadi korban Padahal sebenarnya target yang diincar oleh tentara militer Israel adalah Hanya mereka-mereka dari kelompok Hamas Ya Oke teman-teman kita akan coba lanjutkan saja untuk membacakan berita ini Ya ini dia Saya melihat keberutalan mereka secara langsung pada tahun 1996 Ya ketika saya menghabiskan sekitar 1,5 tahun di penjara Megiddo Mereka membunuh begitu banyak orang Palestina pada saat itu Dan saat itulah saya memutuskan bahwa saya tidak bisa ikut serta dalam gerakan ini Papar Yosef Nah lihat ya ini dia teman-teman yang harus kita ketahui Di sini kita jangan berpihak kepada Hamas Dan jangan juga berpihak kepada Israel Tapi dengarkan apa ya semacam testimoni ya yang disampaikan oleh putra dari pendiri Hamas ini Dan dia ya dengan ya dengan jujur saja beliau menyampaikan apa adanya ya kan Oke saya akan bacakan lagi ini dia pernyataannya Saya harus jujur pada diri saya sendiri Meskipun Hamas memberi saya keuntungan Saya seperti seorang pangeran di dunia itu Tapi saya tidak menyukainya Lanjut dia Oke Saya bahkan menentang darah saya sendiri Karena saya sangat tidak menyukai Hamas Dan hari ini 25 tahun kemudian Mereka adalah penguasa Gaza Dan kita lihat apa yang mampu mereka lakukan Wow Ini keren sekali teman-teman ya Ini bukan karena saya membela Israel ya Sorry gak ada kepentingan Tapi kita lihat bagaimana kenyataan yang terjadi di wilayah Gaza Dan bagaimana keberadaan daripada kelompok Hamas ini Ya kan Oke lanjut saja Pernyataannya muncul hampir 2 minggu setelah Hamas meluncurkan serangan operasi Badai Al-Aqsa Yang mengejutkan terhadap Israel Dia katakan serangan pada 7 Oktober itu Menewaskan lebih dari 1400 orang dan ratusan lainnya di Sandra Ya betul saja ya teman-temannya Banyak Apa namanya Warga sipil Israel Yang akhirnya juga mereka culik atau mereka bawa ya oleh kelompok Hamas ini Lalu kemudian dikatakan Israel Menyatakan perang tak lama kemudian Dan pasukan pertahanan Israel yaitu IDF Melancarkan serangan udara ke Gaza Nyaris tanpa henti Hingga sekarang Lebih dari 4000 orang tewas di Gaza Sejak perang dimulai ya Nah ini dia keterangannya Hamas bukanlah gerakan nasional Jelas ya Halo para kadron Dengarkan ini Hamas bukanlah gerakan nasional Hamas adalah gerakan keagamaan Yang bertujuan mendirikan negara Islam Wow Halo ini jujur sekali ya Hamas adalah gerakan keagamaan yang bertujuan mendirikan negara Islam Kata Yosef Halo Rupanya Betul saja Kenapa saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini Selalu saja membela kelompok Hamas Karena ini rupanya Gerakan Memang yang Dari golongan Atau dari gerakan keagamaan Dan wajar saja juga seorang presiden Palestina mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas Atau tindakan-tindakan mereka itu tidaklah mewakili warga Palestina pada umumnya Karena kenapa jelas disampaikan disini Bahwa karena Hamas bukanlah gerakan nasional Oke Ya 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 Oke ini dia keterangannya ya Mereka tidak perlu didengar nasionalisme Sebenarnya mereka menentang nasionalisme Tapi menurut teman-teman saya Mereka menggunakan perjuangan Palestina hanya untuk mencapai tujuan mereka Jadi tujuan jangka panjangnya adalah Mentransformasikan Timur Tengah Dan dunia menjadi negara Islam Imbuh Yosef Terbongkar semua nih Namun Yosef mengatakan Pelaku sebenarnya di beli layar adalah Iran Yang dikenal sebagai sponsor kelompok Hamas Wow Wow Terbongkar semua rupanya Haha Ini dia Iran adalah tuan sebenarnya Dalam gambaran ini Ini disampaikan oleh Yosef Oke ini memberikan kita pembelajaran yang baru ya Hamas tidak melayani rakyat Palestina Hamas melayani Iran Mereka adalah tuan dari Hamas Jadi kebohongan mereka tentang nasionalisme Bahwa mereka adalah gerakan nasional Mereka menggunakan rakyat Palestina sebagai tameng manusia Kita perlu membebaskan Gaza dari Hamas Lanjut dia Israel memberikan manfaat terbesar bagi rakyat Palestina Dengan menjatuhkan Hamas Sepak terjang Yosef ini Membuat marah keluarganya Saudara laki-laki Yosef Yaitu Owais Pernah mencela laporan tentang aktivitasnya Dengan mengatakan Itu penuh kebohongan Semuanya bohong Wow Ya sedangkan Apa namanya Saudara laki-lakinya saja juga Tidak senang dengan dia ya Karena kenapa? Karena dia memang Meninggalkan Atau keluar dari Hamas Bahkan membelot ke Israel ya Lalu dikatakan disini Owais juga mengungkapkan bahwa kontak terakhir antara keluarganya dan Yosef Terjadi lebih dari setahun sebelum berita tentang spionasnya muncul Lalu terakhir Sheikh Hasan Yosef ketika saat berada di penjara Israel Tidak lagi mengakui putranya yang berkhianat itu Karena menjadi mata-mata Israel Wow ini betul-betul saya tidak menyangka sebelumnya teman-temannya Tapi ya kemudian pada akhirnya kita melihat sekarang bahwa apa yang disampaikan oleh seorang putra Hamas Atau putra pendiri Hamas ini bahwa Hamas adalah bukanlah gerakan nasional Tetapi sekali lagi Hamas adalah gerakan dari kelompok keagamaan Yaitu Islam Wow terbongkar semuanya sekarang teman-temannya Oke sekian saja dulu untuk malam hari ini Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum Om Swastiastu Nama Buddha Salam Kebajikan Dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi Terima kasih telah menonton